Masalah sahur, kapan, jam berapa? Sebenarnya dalam hukum fikih, jamnya sahur tidak diatur. Tetapi ada sunnahnya saat-saat sahur, yaitu diakhirkan, sudah mendekati kepada imsak. Mungkin kita tahu secara logika, akhir sahur supaya siangnya kenyangnya agak panjang. Kan berbeda kalau sahur lebih awal. Karena itu jam tidak menjadi permasalahan, yang penting akhir mendekati ke imsak. Kemudian juga perlu diketahui bahwa termasuk sahur sekalipun minum air sedikit. Kata orang sunnah temah, sargot, itu termasuk sahur. Yang selanjutnya, di saat kita melaksanakan sahur harus ada niat supaya kita kuat berpuasa esok harinya atau siang harinya. Supaya kita mendapatkan pahala. Hampir sama dengan kita mau niat kiamulail di saat malam hari. Kemudian kita tidur di awal malam, jam 8, jam 9. Itu pun sama mendapatkan pahala. Karena tidur awal niat kiamulail, sahur diakhirkan supaya kita niat atau supaya kita puasanya kuat di siang hari. Itu adab-adaban di saat melaksanakan sahur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.